Playgirl dari Paking Jilid 29. Gadis ini menjerit. Kuihawa begitu terkejut ketika tiba-tiba wajah pemuda ini menjadi kejam dan sadis. Metu itu tertawa seperti iblis. Tapi ketika tangan itu melayang dan siap menamparnya roboh tiba-tiba terdengar bentakan dan sebuah sinar hitam menyembur tangan Witok. Pemuda keji, pantas benar kalau kau menjadi iblis. Witok berteriak. Sebatang jarum menancap di tangannya dan berkelebatlah seorang gadis baju hitam di tengah kamarnya, mengejek, bersinar-sinar dan memandangnya tanpa kasihan dan itulah Kiok Eng. Gadis ini tak peduli Pekikan Kuihawa yang bersembunyi di balik lemari pakaian, telanjang bulat dan menyambar bajunya sementara Witok sendiri merah pada menyambar pakaiannya pula, terkejut dan buru-buru. Sementara Kiok Eng memandangnya mengejek. Pandangan gadis itu penuh ina dan benci. Kiok Eng memang marah dan muak melihat semua yang terjadi di kamar ini. Lalu ketika pemuda itu mencabut jarum di tangannya dan gemetar memandang Kiok Eng, Witok benar-benar kaget sekali maka pemuda yang sejenak gelagapan dan tak mampu bicara apa-apa itu akhirnya berhasil menguasai perasaannya sendiri, tertawa bergelak, antara Girang dan marah. Girang karena gadis yang sebenarnya digelagilainya ini muncul dan datang ke situ seorang diri. Haha, kau! Ah, kau mengagetkan aku, Kiok Eng. Kedatanganmu membuatku terkejut sekali. Bagus, kau agaknya sudah mendengar semua di tempat ini. Lihat apakah gadis sehina itu patut diberi hidup, kenapa kau melindunginya? Hektometer, tak usah banyak cakap. Kau menculik ibuku, Witok, menghina aku. Serahkan ibuku dan aku tak peduli pelayan hina ini. Mana ibuku? Haha, gagah dan tak kenal takut. Kau disarang macan, Kiok Eng, jangan besar mulut di sini. Ibumu memang dalam kekuasaanku, tapi aku memperlakukannya baik-baik. Aku menunggumu untuk menukarnya dengan cintaku. Bagaimana dengan jawabanmu dulu dan kapan aku melamarmu? Huh, manusia tak tahu diri. Di kamar ini hanya kau dan aku, Witok, jangan macam-macam. Aku dapat membunuhmu di sini kalau kau tidak menyerahkan ibuku. Tak ada tukar-menukar, serahkan atau kau mampus. Witok tertawa bergelak. Diam-diam sambil bicara ia memegang seguci arak besar. Ia maklum bahwa tak mungkin gadis seperti Kiok Eng kena gertak, ia tahu betul. Bagaimana dan siapa gadis itu? Maka ketika benar saja Kiok Eng tetap mengancamnya, gadis itu memandangnya penuh marah. Maka tiba-tiba saja ia melemparkan guci itu dan secepat kilat menubruk pula. Ini rumahku, wilayahku. Jangan berlagak di sini atau aku menangkapmu hidup-hidup. Kiok Eng mengelak. Ia sudah waspada akan gerak-gerik pemuda itu dan tertawa dingin melihat guci melayang ke mukanya. Cepat sekali ia menunduk dan terkaman pemuda itu diterima, lengan kanannya menjadi keras dan kaku seperti kiam-ciang, tangan pedang. Gadis ini memang mengerahkan ilmunya menyambut tubrukan itu. Dan ketika guci menghantam pintu dan pecah berantakan, kuihawa menjerit dan berlari keluar maka Witok terbelalak melihat Kiok Eng menyambut serangannya. Duh! Witok terpental. Ia membuang sebagian tenaganya dengan lemparan tadi, Kiok Eng menyiapkan penuh dan akibatnya pemuda ini terbanting bergulingan berteriak kaget. Sambutan Kiok Eng ternyata demikian kuat dan amat kerasnya, ia menabrak dinding. Namun ketika ia bergulingan dan berseru marah, Kiok Eng mengejar maka lengan gadis itu kembali bergerak dan tahu-tahu menampar kepalanya. Plak! Untunglah pemuda ini cepat menangkis. Witok meloncat bangun dan menggerakkan kakinya menendang, saat itu pintu terbuka lebar dan kuihawa berteriak-teriak. Pengawal tentu saja berdatangan dan pemuda ini girang. Namun sebelum ia lolos tahu-tahu gadis itu menyambar lagi dan membentak. Serahkan ibuku. Witok mengelak dan menangkis lagi. Penghamburan tenaganya dengan gadis-gadis cantik membuat pemuda ini cepat lelah dan pegal. Ia merasa pukulan Kiok Eng amatlah kuatnya, tiga kali ia terhuyung. Dan ketika selanjutnya Kiok Eng berterbangan melepas serangan, cepat dan ganas serta bertubi-tubi maka Witok terdesak dan kamar yang sempit membuatnya kewalahan. Untunglah Sinkang di tubuh pemuda ini melindungi. Witok masih dapat bergerak dan menerima kiamciang, dua kali terjungkal namun dua kali pula melompat bangun. Pemuda ini bingung harus berbuat apa. Dan ketika ia melempar sebuah kursi dan menendang sebuah meja, membuat Kiok Eng menangkis dan terhalang jalan akhirnya lolos, juga pemuda ini meloncat keluar. Jangan serang gadis itu, biar ia mengejar Witok berseru melihat pengawal berlarian dan hendak menyerang Kiok Eng. Hal ini membuat pengawal tertegun tapi Kiok Eng mementak keluar kamar, marah dan mengejar pemuda itu. Dan ketika pengawal menyebab dan berpelantingan ke kiri kanan, tentu saja Kiok Eng menghajar mereka maka gadis itu memaki-maki lawan yang masuk ke luar istana. Witok membawanya ke suatu tempat. Witok, jangan lari kau. Pengecut. Pemuda itu tertawa. Witok sudah menuju ke timur istana di mana nenek Memei dan lain-lain tinggal. Setelah ia hilang kaget dan dapat berpikir cepat maka tiba-tiba pemuda ini hendak mengadu gadis itu dengan guru-gurunya. Akan dilihatnya apa yang dilakukan nenek-nenek itu. Kalau mereka benar membantu maka gadis ini harus ditangkap, kalau tidak berarti masuknya nenek-nenek itu harus dicurigai. Inilah hujian bagi nenek. Nenek itu. Dan ketika Witok terus berlari sementara jarum-jarum Kiok Eng dikebut runtuh, pengawal disuruh minggir dan menjauhi Kiok Eng. Akhirnya di gedung semtai jeng pemuda ini berhenti, tertawa melihat bayangan-bayangan berkelebat. Bagus, aku tak akan lari. Nah, ku serahkan kau kepada gurumu, Kiok Eng. Lihat siapa itu dan bagaimana sikapmu. Kiok Eng marah sekali. Ia tak menyangka guru-gurunya ada di sini dan terbelalak melihat bayangan-bayangan itu, disangkanya pembantu atau kaum pemerontak. Tujuh kali ia melepas jarum tapi tujuh kali Pulau Witok mengebut runtuh, pemuda itu memang lihai. Maka ketika ia berhenti melihat bayangan-bayangan ini, Mei Mei dan lain-lain segera mendengar keributan itu maka alangkah kagetnya kedua pihak ketika sama-sama melihat siapa di depan mereka. Kiok Eng Subo. Sebelas nenek itu tertegun. Mei Mei, nenek paling. Depan membelalakan mata. Nenek ini kaget sekali melihat muridnya di situ. Tapi ketika ia segerak menyambar muridnya maka ia bertanya apa yang dilakukan gadis ini. Kenapa kau mengejar-ngejar pemuda itu? Apa yang kau lakukan terhadap Witok? Hektometer Kiok Eng melepaskan diri. Subo ada di sini? Subo membantu Jahanam itu. Aku mengejarnya karena ia menculik ibu, Subo. Ada apa kalian di sini dan justru akulah yang harus bertanya apa yang kalian lakukan di tempat ini. Ibumu dibawa pemuda ini? Ibumu diculik? Benar, dan Subo tampaknya melindungi Jahanam ini. Apakah Subo membantu pemerontak? Ha-ha Witok mendahului dan tertawa bergelak. Apa yang dikatakan gadis itu salah belaka? Lo Chiam Pua, yang benarilah aku membawa ibunya agar ia datang kemari, membantu kita. Sekarang ia datang, bujuklah agar bersama kalian membantu perjuangan ini. Mei Mei terkejut. Tak disangkanya di tempat itu terdapat ceng-ceng yang diculik Witok, matanya marah memandang pemuda itu. Dan ketika tentu saja ia membela muridnya dan siap menegur mendadak di giok berkelebat berbisik padanya. Mei Mei, urusan ini mudah diselesaikan. Kalau kita bicara baik-baik dengan pemuda itu tentu ceng-ceng dibebaskan. Biarlah kita tangkap murid kita ini dan jaga dia di tengah-tengah kita. Gerakan bi giok tak diduga kiok eng. Tau-tau sambil berbisik wanita itu menotok muridnya, tak ampun lagi kiok eng roboh dan berteriak tertahan. Dan ketika gadis itu disambar gurunya sementara Mei Mei tertegun maka bi giok menghadapi Witok, keren. Kau ternyata berbuat licik, kiok eng tak dapat kami salahkan. Sekarang gadis ini kami lumpuhkan, Witok, sebagai imbalannya serahkan ibunya kepada kami atau kami tak membantu perjuanganmu. Nah, mana ibunya dan jangan membuat kami marah. Witok tertawa girang. Tak disangkanya nenek itu merobohkan muridnya secara licik, ia terkejut tapi tentu saja gembira. Segera dia yakin bahwa nenek-nenek ini berpihak padanya. Dan karena tak ada lagi yang perlu. Diragukan, hanya dia masih khawatir kepada kiok eng. Maka pemuda itu berseru, lo ciam pual, bibi ceng-ceng memang ada padaku, segera kuserahkan. Tapi sebaiknya serahkan muridmu itu agar ia tak membuatulah, aku tak ingin ia mengamuk. Tak bisa, we-e-kiok melompat dan menjadi marah. Gadis ini tanggung jawab kami, Witok. Karena kami yang menangkap kami pula yang menjaganya. Kami di sini sudah menjadi jaminan untukmu, jangan menipu orang tua karena seakan tukar-menukar tawanan. Haha, lo ciam pual salah paham. Aku tak bermaksud tukar-menukar. Kalau kalian mampu mengendalikan gadis itu tentu saja tak perlu keminta, tapi bagaimana kalau ia liar dan lolos menyerangku? Kami akan membujuknya, memberi tahu baik-baik. Serahkan ibunya atau kami menganggapmu main-main, Witok, menipu dan hendak mengibuli orang tua. Tak ada alasan karena kami di sini. Baiklah, pemuda itu tertawa. Aku percaya kalian, lo ciam pual, tapi harap kalian pun sungguh-sungguh menguasai gadis itu, atau kepercayaan kami berkurang dan kalian repot di belakang. Tunggulah kuambil bibi ceng-ceng. Pemuda itu berkelebat dan meninggalkan ancamannya. Secara halus ia memperingatkan nenek-nenek ini bahwa persoalan itu bisa serius kalau sampai Kiok Eng mengamuk. Tanggung jawab mereka harus benar-benar dijalankan. Dan ketika tak lama kemudian ia kembali bersama tawanannya, ceng-ceng dilepaskan dan dibebaskan totokannya. Maka wanita itu menjerit melihat gurunya, juga putrinya. Kiok Eng, Subo, Bigiok menahan wanita ini. Ceng-ceng tak diperbolehkan mendekat Kiok Eng dan Witok mengangguk-angguk. Itulah tirida yang baik. Dan ketika wanita itu membalik menghadapi Witok, matanya berapi-api tiba-tiba saja Witok membungkuk dan mendahului di depannya, menjura dan berkata halus. Harap bibi maafkan sikapku selama ini. Aku hanya ingin membawa Kiok Eng kemari, ia sudah datang. Kini para lociampuo ini juga melihat ikhtikat baikku bahwa aku sedikitpun tak mengganggumu. Silakan bibi bicara dengan Kiok Eng dan para lociampuo ini, bibi bebas. Ceng-ceng terbelalak merah padam. Memang selama ini ia diperlakukan cukup baik dan tak mengalami gangguan berarti. Bahkan pemuda ini menolongnya dari keganasan sianglun mogal. Tanpa pemuda ini entahlah apa yang akan terjadi, ia tentu bakal terhina seumur hidup. Dan karena di kamar tadi Witok sudah meminta maaf, membebaskannya dan memberitahu bahwa tujuan utamanya tercapai maka ketika membebaskan tadi pemuda itu sudah menegaskan sikapnya. Putrimu sudah datang, tujuanku terlaksana. Sekarang bibi bebas dan lihatlah putrimu itu, juga memelociampuo yang membantuku dalam perjuangan ini. Kalau ada apa-apa yang kurang berkenan harap bibi maafkan karena semua ini dalam keadaan darurat. Wanita itu tak dapat bicara. Tadinya ia tak percaya dan menyangka pemuda ini akan membawanya ke tempat lain. Tapi setelah ia berhadapan dan bertemu Kiok Eng dan guru-gurunya, legalah hatinya akhirnya ia mendengus tak mau menjawab, kemarahan pun ditahan. Baiklah, kau telah mengembalikan aku kepada Kiok Eng dan guru-gurunya, Witok, sementara ini semua. Kesalahanmu kemaafkan. Tapi kalau sekali lagi kau menghina aku maka tak dapat ku lupakan peristiwa ini. Witok tersenyum, mundur. Ia sebenarnya ingin sekali mendekati Kiok Eng dan membawa sendiri gadis itu. Tapi sadar bahwa perbuatannya ini mengundang resiko, nenek-nenek itu pasti akan marah kepadanya maka ia menyerahkan gadis itu kepada gurunya. Biarlah nanti Mei Mei dan nenek-nenek lain membujuklah masih mengharap bahwa suatu ketika gadis itu tunduk, toh ibunya sudah ia bebaskan. Maka ketika Mei Mei memandangnya lega dan nenek itu mengangguk perlahan akhirnya nenek itu berkelebat kembali musuk gedung. Witok, urusan ini selesai. Sekarang pergilah dan jangan ganggu kami dengan murid kami. Pemuda itu mengangguk pula. Ia berseru bahwa nenek-nenek itu harus menepati janji, tanggung jawab Kiok Eng sepenuhnya dipundak mereka. Dan ketika keributan malam itu selesai dengan tertangkapnya Kiok Eng, gadis ini roboh dicurangi guru sendiri maka di dalam gedung tentu saja Kiok Eng memaki-maki. Lepaskan aku, bebaskan aku. Apa yang kalian lakukan ini, Subo? Kalian tak tahu malu dan bersikap pengecut. Kalian berkomplot dengan pemerontak. Diam, jangan banyak mulut. Kau tak boleh menggagalkan maksud kami, Kiok Eng. Tahukah kau bahwa yang kami lakukan ini adalah untuk membalas sakit hati kepada Dewa Matukeranjang. Kami butuh bantuan siang lunmogal, kami sesungguhnya tak peduli kepada para pemerontak. Kalau begitu lepaskan aku, Subo curang. Kami akan membebaskanmu kalau kau berjanji untuk tidak menyerang Witok, kau tak boleh menggagalkan maksud kami. Nah, berjanjilah dan segera kami bebaskan. Kiok Eng melotot. Subonya Bigio ini tak bersikap lembut, bengis dan bersungguh-sungguh. Dan karena yang lain mengangguk dan rata-rata setuju, hanya Bwe Kiok nenek gurunya itu yang memandangnya kasihan. Akhirnya gadis ini menangis memandang ibunya. Apakah ibu bersikap seperti mereka? Apakah ibu juga membantu pemerontak? Aku tak berpihak siapa-siapa, seng ibu menangis dan bercucuran air mata. Kalau Subobu bersikap seperti ini agaknya kau tak boleh berkeras kepala, Kiok Eng. Turutlah nasihat mereka dan jangan serang Witok. Aku benci pemuda itu, aku benci kalian semua. Baiklah kalau kalian tak mau membebaskan aku, Subobu. Tapi satu saat aku akan melepaskan diri. Kau menentukan nasibmu sendiri. Kalau begitu pikiranmu jangan harap kami melepaskanmu, Kiok Eng. Sekarang beristirahatlah di sana sampai urusan kami selesai. Bi Kiok melempar muridnya ini ke dalam kamar, menutup pintunya dan bengis memandang Ceng Ceng hingga mengguguklah wanita ini. Ceng Ceng tak mungkin membebaskan puterinya kalau sudah begini. Dia bukan tandingan sebelas nenek lihai ini, meskipun satu di antaranya adalah gurunya sendiri, B.E. Kiok si cambuk kilat. Dan ketika nenek-nenek itu juga mengawasi wanita ini agar tak kabur atau membawa lari Kiok Eng, ganti-berganti mereka berjaga. Maka harapan Kiok Eng untuk lolos dari situ benar-benar tipis, apalagi ketika secara diam-diam Witok menyuruh orang-orang. Keng O lain mengurung dan menjaga gedung itu. Bayangan hitam itu bergerak dari satu pohon ke pohon yang lain dengan amat cepatnya. Ia telah mengikuti kejadian di bawah tanpa diketahui seorang pun. Topeng hitam yang dikenakannya menyembunyikan wajahnya, akan tetapi sepasang matanya yang berkilat dan mencorong bagai mati seekor harimau tak dapat menyembunyikan bahwa pemiliknya adalah seorang berkepandayan tinggi, apalagi ioncatan-loncatan yang dilakukannya dari pohon ke pohon itu bagai lompatan seekor kucing tanpa suara. Inilah Tan Hong. Seperti diketahui pemuda ini mendapat tugas dari Bu Goan Suwe untuk malam itu menyelidiki istana. Tan Hong tidak bergerak seorang diri, ada tiga temannya yang lain. Tapi karena dia menyuruh yang lain untuk berpencar, mereka itu adalah Beng Lee dan Franky serta Yuliah maka dua yang terakhir ini dibiarkan bersatu karena kepandayan kakak beradik ini paling lemah di antara mereka. Namun mereka membawa senjata api. Tan Hong telah menempatkan dirinya di barat istana. Ia hendak menyelidiki gedung Sam Tai Jin ketika tiba-tiba ia melihat bayangan hitam lain, yakni Kyok Eng. Namun karena gadis itu berada cukup jauh di depan dan Tan Hong ragu apakah lawan atau kawan maka ia mengikuti saja sampai akhirnya gadis itu terjun dan masuk ke kamar Witok. Tan Hong kaget dan menyesal sekali. Setelah di situ barulah ia tahu siapa bayangan hitam itu. Ia sendiri mengenakan pakaian serbah hitam untuk menyembunyikan diri. Maka ketika tiba-tiba ia tahu siapa bayangan di depannya ini, terlambat karena Kyok Eng. Telah menyerang Witok maka ia menjadi khawatir ketika tanpa perhitungan gadis itu men terjang saja. Tan Hong juga baru tahu bahwa Cheng Cheng di situ. Dan ketika dengan gelisah ia melihat pertandingan itu, datangnya pengawal dan lolosnya Witok maka tiba-tiba ia melihat larinya Kui Hwa. Pemuda ini terkejut. Tentu saja ia telah mendengar percekapan itu, diam diamuak dan marah oleh tingkah laku Witok, apalagi ketika pemuda itu hendak membunuh Kui Hwa. Betapa keji dan telengasnya pemuda itu. Maka ketika pelayan itu lari keluar dan berteriak-teriak, inilah kesempatan baginya maka Tan Hong menyambar turun dan di saat semua orang terpusat perhatiannya kepada Kyok Eng ia pun telah menotok dan merobohkan pelayan ini. Diam, jangan berteriak. Gadis itu mengeluh. Tan Hong membawanya berjungkir balik dan cepat menghilang lagi. Ia telah mendengar percakapan Kui Hwa bahwa Sam Tai Jin berada di dapur. Tapi karena ia harus melihat keadaan Kyok Eng dulu dan menyembunyikan gadis itu di suatu tempat, Kui Hwa pingsan maka Tan Hong kembali lagi ke tempat semula dan melihat Kyok Eng berhadapan dengan sebelas burunya. Celaka Tan Hong berpikir. Mei Mei dan kawan-kawannya kiranya berada di sini. Karena semakin tak dapat membantu Tan Hong pun bersembunyi di atas sebuah pohon paling tinggi. Di balik dedaunan lebat ia melihat dan mendengar semuanya itu, berdebar dan tegang. Dia takut kalau Kyok Eng jatuh ke tangan Witok. Kalau ini yang terjadi maka ia pun tak mungkin berpangku tangan lagi, ia pun akan terjun dan terpaksa memperlihatkan diri. Tapi ketika gadis itu dirobohkan nenek Bigiok dan akhirnya ditangkap guru-gurunya sendiri maka Tan Hong pun lega dan ia menarik napas dalam setelah nenek itu masuk membawa Kyok Eng. Gerak-gerik Witok diperhatikan juga. Dari atas pemuda ini menangkap isyarat bahwa gedung harus dikurung. Witok rupanya tak mau kebobolan. Dan ketika bayangan orang-orang Kang Ong berkelebatan dan beberapa di antaranya bersembunyi di atas pohon, dua di antaranya di tempat pemuda ini maka tanpa ampun lagi Tan Hong bergerak dan merobohkan mereka. Tuk-tuk. Gerakan Tan Hong tak berhenti di sini. Sadar bahwa empat pohon yang lain juga berisi manusia, kebetulan dia di tempat yang paling tinggi. Maka ketika tubuhnya menyambar lawan-lawan pun tak tahu datangnya bahaya. Mereka terkejut ketika tahu-tahu diketuk, tengkuk terasa nyeri dan robohlah orang-orang ini di bawah serangan Tan Hong. Putera Dewa Matuk Keranjang ini memang lihai. Dan ketika empat pohon itu penghuninya sudah dilumpuhkan, tinggal penjaga atau pengawal yang tak ada artinya maka Tan Hong berjungkir balik dan hingga di gedung itu tanpa suara. Sepatu karetnya membantu hingga tak terdengar suara sedikit pun juga. Yang langsung dicari tentu saja Kiok Eng. Tan Hong membuka genteng dengan amat perlahan dan kebetulan sekali gadis itu di bawahnya. Kiok Eng meringkuk dengan tubuh tertotok. Malam semakin larut dan ia harus berhati-hati karena sedikit suara bisa membangunkan orang lain. Sebelas nenek itu ada di luar kamar. Maka ketika ia melayang turun dan sudah berdiri di depan gadis ini, Kiok Eng tersentak kaget maka Tan Hong menempelkan. Telunjuk di depan mulut. S.S.T.T. Kiok Eng tak berkedip. Tan Hong, pemuda yang dulu dirobohkannya bersama Witok tahu-tahu ada di kamar ini. Pemuda itu bergerak amat hati-hati namun cekatan, tengkuknya diusap namun belum membebaskan totokan. Pemuda itu bertanya dulu maukah gadis itu mendengarkan kata-katanya. Dan ketika Kiok Eng mengangguk dan berkaca-kaca, perasaannya tiba-tiba terguncang oleh haru dan gembira. Maka Tan Hong bertanya apakah dia ingin mencari Witok. Cukup mengangguk atau menggeleng, jangan bersuara. Apakah setelah bebas kau ingin menyerang lawanmu itu? Kiok Eng mengangguk. Tidak boleh, Tan Hong menggeleng. Kalau kau mau menurut kata-kataku maka tunda dulu semua keinginanmu itu, Kiok Eng. Ibumu yang harus terlebih dulu di bawah, Witok belakangan. Nah, setujukah kau dan maukah kau mendengarkan kata-kataku ini? Gadis itu menangis. Tan Hong, kau mempertaruhkan nyawamu untukku? SST, jangan bertanya. Aku ingin jawabanmu maukah kau membawa ibumu dulu, Kiok Eng. Berbahaya mencari pemuda itu di saat seperti ini. Maukah kau menyelamatkan ibumu dulu? Aku mau. Bagus, kalau begitu maukah kau membantuku pula membakar gedung Liong Ong Jaya. Kita memecah perhatian musuh agar pasukan Bu Goan Swee dapat menyerbu. Aku mau. SST, jangan keras-keras. Kalau begitu ku percaya janjimu, Kiok Eng, dan sekarang kita mulai, Tan Hong membebaskan totokan itu dan menutup wajahnya kembali. Ketika ia turun maka topeng itu pun dibukanya, hal ini agar Kiok Eng tahu, tidak menjerit. Maka ketika ia menutup wajahnya dan Kiok Eng melompat maka gadis itu pun membuka pintu kamar tapi untunglah secepat kilat Tan Hong menahan. Jangan bodoh, kita ke atas saja. Gadis ini tertegun. Akhirnya ia sadar dan mengikuti Tan Hong melayang naik. Bagai seekor burung saja keduanya meloncat ke atas genteng lagi. Dan ketika di sini Tan Hong memberi isyarat maka pemuda itu berkata bahwa agaknya ceng-ceng di kamar sebelah. Ada isak tangis tertahan, ibumu rupanya di situ. Pengoklah dan bawa ia keluar, Kiok Eng, tapi hati-hati dan aku menjaga di sini. Sekali lagi ia mengangguk. Ia juga mendengar isak tangis itu dan mengenal bahwa itulah suara ibunya. Ia terharu bukan main terhadap Tan Hong. Dan ketika ia melompat dan turun ke bawah, kali ini di kamar lain maka benar saja ibunya duduk di situ, bersimpuh. Ibu. Ceng-ceng terkejut. Ia menoleh dan tentu saja kaget melihat puterinya ini. Ia putus asa tak dapat menolong puterinya itu. Maka ketika Kiok Eng berkelebat dan tahu-tahu berdiri di depannya, berseru perlahan tiba-tiba ibu ini pun melompat bangun dan balas berseru. Kiok Eng. Ibu dan anak berpelukan. Sungguh tak disangka anak. Gadisnya tiba-tiba berada di situ, bukan main girangnya hati wanita ini. Tapi ketika Kiok Eng sadar dan mendorong tubuhnya maka gadis itu menariknya dan berseru perlahan. Kita keluar, ibu, jangan berisik. Tan Hong menolong kita. Tan Hong wanita ini terkejut. Maksudmu putera Dewa Metukeranjang itu? Ya, dia, ibu. Kita akan melihatnya di atas. Ceng-ceng disendal dan melayang bersama puterinya ini. Di atas gedung ia melihat sosok bayangan lelaki, tak dikenal karena Tan Hong berpakaian serba hitam, juga topengnya itu. Tapi ketika pemuda ini menjura dan memberi hormat maka Ceng-ceng baru yakin bahwa pemuda ini adalah putera Dewa Metukeranjang itu. Selamat malam, aku terpaksa berpakaian seperti ini, bibi. Kita bertiga harus cepat keluar dan menyelamatkan dirimu. Cepatlah, aku mengawal. Ceng-ceng sadar. Kio Keng menariknya lagi dan melayang turun. Tapi ketika Tan Hong menyambar dan berkata bahwa perjalanan harus dilakukan dari pohon ke pohon, gadis ini mengangguk. Maka selanjutnya pemuda itulah yang mendahului dan menjadi penunjuk jalan. Sebentar mereka sudah berkelebatan seperti iblis-iblis hitam dan cepat sekali Tan Hong memutari belakang istana. Dari pohon ke pohon pemuda ini meloncat begitu ringannya, Ceng-ceng kagum. Lalu ketika mereka melompati pagar istana dan melayang turun maka bagai seekor kijang betina Kio Keng telah membawa lari ibunya menuju pintu gebang, kali ini Tan Hong di belakang. Hati-hati, jangan terlihat musuh. Kio Keng mengangguk. Tegang bahwa ibunya harus diselamatkan dulu maka gadis ini tak pernah melepaskan kantung bajunya. Betapapun beberapa penjaga memergoki mereka, disambar dan roboh oleh jarum-jarum hitam yang dibawanya. Dan ketika mereka sudah tiba di pintu sebelah timur maka dengan sekali jejakan Tan Hong dan gadis ini melayang naik begitu tinggi. Wut. Mereka sudah turun lagi di luar. Kio Keng gerang dan lega bahwa mereka sudah selamat. Tapi ketika ia bingung harus menuju kemana maka Tan Hong berseru agar terus ke hutan di depan. Terus saja, antar ibumu memasuki hutan itu. Sekacang tugasku selesai, Kio Keng. Bawa ibumu ke tempat Bu Goanswe, aku harus kembali. Eh, tunggu, nanti dulu. Bukankah kita akan membakar gedung liongong ya, Tan Hong? Kenapa sendiri? Aku merobah pikiranku, biarlah kau antarkan ibumu dulu. Kau boleh menyusul dan nanti ku tunggu. Tidak, kalau begitu aku juga kembali. Biar ibu sendiri. Tan Hong terkejut. Kio Keng berseru dan mendorong ibunya agar ibunya lari sendiri, berkelebat dan mengejar dirinya. Lalu ketika ia tertegun dan berhenti maka Kio Keng ikut berhenti, ceng-ceng terbelalak di sana. Kio Keng, ibumu harus diantar dulu. Jangan biarkan sendiri. Di sini aman. Ibu dapat pergi sendiri, Tan Hong, lagi pula sependapat denganku untuk tidak membiarkanmu sendirian di tempat berbahaya. Nah, mari pergi dan cepat saja, lalu kita menyusul Bu. Benar, kalian berdua tak usah mengkhawatiri aku. Kalau di depan ada rombongan Bu Goanswe, aku akan ke sana, Tan Hong. Tan Hong, pergilah dan kurasui Ceng-Ceng berseru, membuat Tan Hong terkejut tapi mukanya menjadi merah melihat sorot metu berseri-seri wanita itu. Ceng-Ceng tiba-tiba saja menjadi gembira melihat ia dan Kio Keng berdua. Untunglah wajah pemuda ini tertutup topeng. Lalu ketika Kio Keng tersenyum dan melirik padanya gadis itu pun berkelebat memasuki pintu gerbang. Nah, apalagi yang ditunggu, Tan Hong? Ibu menyuluh kita. Ayo bergerak dan hajar orang-orang itu. Pemuda ini berkelebat dan mengejar pula. Setelah Ceng-Ceng diselamatkan dan Kio Keng begitu penuh semangat maka pemuda ini pun jadi khawatir. Ia berseru agar gadis itu tunduk perintah, dialah yang memimpin. Dan ketika Kio Keng tertawa berjungkir balik maka gadis ini pun mengangguk, begitu penurut. Baik, kau telah menyelamatkan aku, Tan Hong, tak jelek laki-laki memimpin wanita. Ayolah, kau di depan. Tan Hong berdebar. Tiba-tiba ia merasa betapa sikap Kio Keng begitu jauh berbeda. Ia tak tahu bahwa gadis ini telah bertemu ayahnya, sadar dan diberi petuah-petuah baik oleh Sin Kun Butek pula. Maka ketika ia terheran-heran namun girang dan lega, ia pun berjungkir balik dan kembali berada di dalam pintu gerbang. Maka ia pura-pura bertanya apakah gadis itu tak sakit hati membakar gedung Liong Ong Jaya. Sakit hati. Hai hik, apanya yang dibuat sakit hati, Tan Hong? Tua bangka itu biar tahu rasa. Tapi kau pernah akrab dengannya, pangeran itu hendak mengambilmu sebagai istri. Hektometer, tak usah bicara itu. Dulu aku berpura-pura saja, Tan Hong, siapa sudi dengan tua bangka macam itu. Aku muak padanya. Jadi kau tak mencintainya cinta. Siapa bilang cinta? Aku melihatmu sendiri begitu, kau mesra menyambutnya. Eh gadis itu berhenti, tiba-tiba membalik. Kalau begitu kau lihat maka perasaanmu buta, Tan Hong. Siapa sudi dengan si tua bangka itu? Aku hanya menggodanya, aku ingin melepas sakit hatiku dengan caraku sendiri. Jadi kau tidak mencintainya siapa bilang begitu dan dan witok itu. Eh, Jahanam itu lebih ku benci lagi, Tan Hong, kau tahu. Aku benci laki-laki yang suka mempermainkan wanita. Aku tidak jatuh cinta kepada siapapun juga. Nah, tak usah tanya lagi karena hatiku jadi sakit saja. Tan Hong terkejut. Kio Eng melompat lagi dan terdengar isak kecil. Diam-diam mukanya merah dan gemetar. Untunglah karena ia memakai topeng maka wajahnya tak kelihatan. Dan ketika ia mengejar dan melihat gadis itu menangis, Tan Hong terharu maka ia menyambar lengan Kio Eng berkata gemetar. Maafkan aku. Kalau pertanyaanku menyakitkan boleh kau tampar aku, Kio Eng, seperti dulu kau menamparku di Liang San. Pukulah, aku tak akan menyinggung-nyinggung lagi persoalan itu. Kio Eng berhenti, tiba-tiba tertawa. Aneh dan luar biasa gadis ini malah terkekeh melihat Tan Hong memberikan. Mukanya, mukanya marah malah ia geli, sikap dan tutur kata pemuda itulah yang membuatnya geli. Maka ketika Tan Hong terheran dan kaget serta jengah, gadis ini disangka mengejeknya maka Kio Eng berseru, Tan Hong, kau tidak waras. Siapa ingin menamparmu hanya untuk urusan seperti ini? Sudahlah, lain dulu lain sekarang. Justeru aku yang harus minta maaf telah menamparmu dulu. Nah, pukul aku kalau kau penasaran. Hektometer pemuda ini geleng-geleng kepala. Sikapmu luar biasa dan tak gampang dimengerti, Kio Eng, aneh benar kau ini. Siapa ingin memukulmu pula, aku tak dendam. Hanya aku merasa aneh bagaimana kau yang dulunya telengas dan keras kini tiba-tiba begitu lembut dan penuh perasa. Kau sudah berubah. Aku berubah karena suasananya berubah pula. Ayo kita pergi atau kita masih saja bercakap-cakap di sini. Nanti dulu. Kau, eh, kau masih membenci ayahmu pula, Kio Eng? Kau masih marah kepadanya dan juga kepada ayahku? Mendadak gudis ini berkaca-kaca. Tan Hong terkejut ketika Kio Eng mengangkat lengannya. Ia mengira akan diserang. Tapi ketika lengan itu dipakai mengusap air mata, Kio Eng menggeleng. Maka gadis ini tersedak berkata, Tidak, aku sudah bertemu ayah. Semua yang dulu-dulu sudah dihapuskan. Aku tak berbenci kepadanya dan tak berbenci pula kepada ayahmu, Tan Hong. Kalau tidak mana mungkin aku mau bersamamu. Bagus, kapan kau bertemu? Rasanya tak tepat bicara ini. Kapan kita membakar gedung Liong Ong Jaya? Benar, aku lupa. Maafkan, Kio Eng, biarlah kita bicara nanti kalau sudah menghajar pemberontak-pemberontak itu. Mudah muduhan aku selamat pula Tan Hong berseru, tertawa menepuk kepalanya dan Kio Eng pun tersenyum. Mereka segera teringat tugas. Tapi ketika keduanya bergerak dan menuju gedung Liong Ong Jaya tiba-tiba terlihat cahaya merah membubung tinggi di susul jerit dan pekek kaget yang amat menggetarkan. Kebakaran. Gedung Liong Ong Jaya kebakaran. Tan Hong terkejut. Ternyata rencananya sudah didahului orang lain. Bersama itu terdengar teriakan pengawal dan bayangan-bayangan lain. Di jalan mereka berlarian dan mengejar seseorang berbaju merah. Dan ketika Tan Hong terkesiap melihat itu maka ia mengenal bahwa bayangan merah ini bukan lain Beng Li, dikejar dan dikepung banyak orang di mana satu di antaranya adalah Witok. Beng Li, menyerahlah. Kau membakar gedung pamanku. Berhenti. Tan Hong terkejut. Beng Li, gadis itu berlari dan menyelingap ke sana-sini namun pengepung amatlah banyak. Entah dari mana ia muncul dari arah istana, dikejar dan dibentak agar menyerah. Dan karena di tangannya terdapat sebatang obor menyala, gadis inilah yang memhakar gedung Liong Ong Jaya. Maka kemarahan pengejar tampak sekali. Hai hik, ayo kejar aku gadis itu menantang. Kalian boleh tangkap dan robohkan aku, Witok, tapi jangan harap aku menyerah. Ayo, siapa ingin mendapat hadiah ini, bul gadis itu menyulut selembar kain, melempar dan mengarahkannya kepada pengejar namun tidak berhenti di sini saja. Sambil berlari ia menyambar apa. Saja di sepanjang jalan, bambu atau kayu-kayu kering di mana semua itu dilempar atau dibuang ke belakang. Busuh mengelak tapi api jatuh di tempat kering, bahkan atap rumah dan terjadi kebakaran lagi di dua-tiga tempat. Lalu ketika ia terkekeh-kekeh sementara Witok menjadi marah bukan main, membentak dan melepas benda-benda hitam maka gadis itu menjerit dan terjungkal roboh. Kita harus menolong Tan Hong tak dapat menahan diri lagi. Selamatkan dan bawa Beng Li ke tempat aman, Kiok Eng, biarku serang Witok kualihkan perhatiannya. Kiok Eng mengangguk berkelebat ke kiri. Melihat Witok sebenarnya ia ingin menerjang saja. Tapi karena Tan Hong sudah memerintahnya dan harus menyelamatkan Beng Li, itulah adiknya satu ayah. Maka ia melepas jarum-jarum hitamnya membuat pengejar di belakang menjerit dan terkesiap. Dan ketika Tan Hong menyambar bagai seekor burung Garuda, menghantam punggung pemuda itu maka Witok sendiri terkejut oleh derup pukulan dingin di belakangnya. Duh! Tan Hong berjungkir balik. Witok terbanting dan bergulingan dengan kaget sekali. Ia tak tahu siapa musuhnya ini. Tapi ketika ia melompat bangun melihat lawan bertopeng, tentu saja marah maka Kiok Eng menyambar dan menyelamatkan Beng Li. Hei, itu Kiok Eng. Gadis ini memang tak mempergunakan kedok. Di antara cahaya api yang kemerah-merahan ia pun mudah dikenal. Sebelumnya di kota raja ia adalah bintang pelaku, apalagi setelah dekat dengan liongongnya dan didesas-desuskan menjadi kekasihnya. Maka ketika ia mengibas dan orang-orang itu berteriak, mengenalnya maka Witok terkejut untuk kedua kalinya dan melihat gadis itu berkelebat melarikan diri, menyelinap di samping rumah penduduk. Keparat pemuda ini menjadi marah. Kalian melepaskan gadis itu, Mei Mei, kalian harus bertanggung jawab dan mana kesanggupan kalian. Dan kau pemuda ini menubruk Tan Hong. Siapa kau, tikus busuk. Menyerahlah atau kau mampus. Tan Hong mengelak dan menjauhkan diri. Melihat Kiok Eng menghilang membawa Beng Li tentu saja ia lega, tugasnya hanya menghalangi murid siang lunmogal ini. Maka ketika Witok marah dan menerjangnya, memaki-maki ia pun tiba-tiba tertawa dan melompat ke kanan, berlawanan dengan Kiok Eng. Kejarlah, kau boleh tangkap aku kalau bisa, Witok. Tak usah berkauk-kauk atau kau yang akan kurobohkan. Kau tanda seru Witok mengenal suara ini. Keparat, kau kiranya, Tan Hong, bedebah terkutuk. Mana ayahmu yang pengecut itu? Akan tetapi Tan Hong tidak melayani pemuda ini. Ia telah menyelidiki kota raja dan tahu tempat-tempat strategis, setelah kemudian melihat bayangan Kiok Eng dan menolong gadis itu. Dan ketika ia dikejar tapi berkelit dan melarikan diri, di utara dan selatan juga terjadi kebakaran maka pengawal memberitahu bahwa di mana-mana terjadi kebakaran. Dua orang kami kejar dan melarikan diri. Mereka pemuda-pemudi asing, pangeran. Mohon bantuan untuk cepat meringkusnya. Bodoh, tolol goblok. Tidakkah kalian lihat apa yang? Kukerjakan di sini, kerbau-kerbau dungu. Ayo kalian tangkap dan kejar pemuda itu. Dia pun penting, itu putra Dewa Matuk Keranjang. Mana suhu, mana yang lain-lain suruh mereka keluar. Kami di sini dua bayangan berkelebat. Kami telah mendengar dan melihat kekacauan ini, Witok. Jangan khawatir serahkan pemuda itu untuk kami tangkap. Siang Ang Bohtan muncul. Kakak beradik ini berpakaian awut-awutan dan tampak tergesa-gesa. Mereka sedang bermain cinta dengan seorang pangeran muda belia ketika tiba-tiba terjadi kegemparan itu. Gedung liong ong ya terbakar. Dan ketika mereka keluar dan menyambar pakaian seadanya, gerakan sedikit telur bekas minum anggur birahi maka siunlin terkekeh-kekeh dengan mulu bau minuman keras, mencabut pedang dengan langkah bergoyang. Ayo, mana musuh kami? Hi, jangan lari. Witok merah padam. Orang kedua dari Siang Ang Bohtan ini mabok dengan pedang diputar-putar tak keruan, bau arak begitu keras. Dan ketika ia mengejar Tan Hang namun yang ditubruk adalah seorang pengawal, dibabat dan tentu saja berteriak maka Witok menampar tengkuk gadis ini agar segera sadar. Tan Hang lenyap dan berlindung di balik seliwarnya para pengawal. Bodoh, yang kasarang bukan orang lain. Hi, atur adikmu agar tak telur, siuh hawea. Mana Hang Wangwe dan kawan-kawan? Kami di sini serombongan orang muncul. Kami mengejar pengacau, pangeran. Ada yang lain lagi yang berpakaian putih-putih. Dan seorang kakek membuka pintu gerbang. Sebelah utara bobol. Witok terkejut. Berkelebat bayangan-bayangan lain dan itulah nenek Memei dan kawan-kawan. Melihat nenek ini kemarahan Witok meluap. Ia memaki nenek-nenek itu kenapa kiokeng lolos. Dan ketika Memei dan kawan-kawannya tertegun, saat itulah terdengar sorak-sorai di utara maka barisan musuh datang menerjang mereka. Kagetlah pemuda ini. Ia segera mendengar pecahnya pertempuran di gerbang utara. Dan belum ia hilang kagetnya terdengar pula bahwa pintu gerbang timur jebol. Bugoan suai menyerbu dengan pasukannya. Utara dan timur porak-poranda. Mana Liongong ya? Mana pamanku? Dia yang mengatur pasukan. Kami tak tahu. Harap buduka mencari. Marah sekali pemuda ini. Waktu itu sudah menjelang pagi dan lamat-lamat langit sebelah timur kemerah-merahan. Api yang membakar gedung lebih merah lagi dibanding langit sebelah timur itu. Dan karena Tan Hong lenyap melarikan diri dan Witok tak mampu menemukan, saat itu kepanikan benar-benar melanda mereka maka kota raja sudah diserbu dan pintu utara serta timur jebol. Tan Hong yang sudah berada di tempat lain mencari Kiok Eng juga terkejut melihat ini. Ada sesuatu yang rupanya mendesak Bu Goon Suai untuk melancarkan serangan kilat, padahal dia belum melepaskan panah apinya. Dan ketika akhirnya ia menemukan Kiok Eng di sebuah kuil tua, Beng Li rebah di lantai maka pemuda ini terkejut. Melihat wajah gadis itu memucat. Lah terkena pelor Witok, punggungnya luka. Bantu aku sebentar membebat luka ini, Tan Hong. Apa yang terjadi di luar kenapa begitu ramai? Bu Goon Suai menyerbu, pasukan pemberontak kocar kacir. Bagus, biar mereka mampus. Tolong bantu aku agar Beng Li dapat duduk. Tan Hong bergerak cepat. Di punggung gadis ini ternyata terdapat dua luka bulat bekas timpukan pelor besi. Itulah senjata rahasia yang dilemparkan Witok dan mengenai gadis ini, satu di antaranya melesak cukup dalam hingga Beng Li roboh. Tapi ketika Tan Hong menotok dan membantunya cepat, mengeluarkan bebat dan obat luka maka Beng Li mengeluh menanyakan dua temannya. Mana Franky dan adiknya? Mereka juga membakar gedung. Aku belum melihat mereka, Beng Li, sebentar lagi ku cari. Agaknya kau harus bersembunyi dulu di sini sampai kami datang lagi. Tidak, aku masih dapat bertanding lagi. Jahanam Witok itu. Tidak, kau di sini. Ada tugas untukmu Beng Li, melindungi dan menjaga seseorang. Siapa di aku ambil sebentar? Tan Hong lenyap dan berkelebat keluar. Kio Keng berseru memanggil temannya akan tetapi pemuda itu sudah pergi. Namun ketika tak lama kemudian datang lagi ternyata pemuda ini membawa Kui Hwa. Dia, keparat Kio Keng meloncat dan tiba-tiba meledak. Pelacur ini tak perlu dilindungi, Tan Hong, biar saja ia mampus. Plak-plak Kio Keng melepas tamparan dua kali hingga pelayan itu menjerit. Kui Hwa roboh terpelanting akan tetapi Tan Hong cepat mengangkatnya bangun. Dan ketika gadis itu terseduh-seduh sementara Tan Hong menghadapi temannya maka pemuda ini buru-buru berkata bahwa gadis itu penting. Kui Hwa dapat menunjukkan kepada kita di mana Sam Taijin dan putra mahkota bersembunyi, jangan sakiti dia. Sudahlah ia cukup menderita dan perlu dikasihani. Bah, menyebalkan. Gadis seperti ini tak ada harganya, Tan Hong, setelah mengkhianati majikannya ia dapat mengkhianati orang lain pula. Kita bunuh saja. Tidak, jangan. Ia urusanku, Kio Keng, jangan diganggu. Ia telah berjanji untuk menunjukkan tempat itu. Ia telah sadar lalu memberikan gadis itu kepada Beng Li pemuda ini berkata, Sementara ini ku titipkan dulu, aku hendak melihat keluar sebentar. Aku dan Kio Keng akan melihat keadaan. Beng Li mengangguk. Tan Hong telah melepas pakaian hitam-hitamnya mengenakan pakaiannya sendiri, juga melepas topeng sewaktu ia mengambil Kui Hwa. Gadis itu pingsan disembunyikan di suatu tempat dan kini ia datang menitipkan itu. Dan ketika menyambar Kio Keng agar tak marah-marah lagi, mereka perlu melihat keadaan maka gadis ini pun mau juga diajak keluar. Kita melihat ke arah timur dan utara, juga mencari Franky dan adiknya. Kalau begitu berpencar saja. Kau ke timur, Tan Hong, aku utara. Baiklah, dan ketika keduanya berpisah dan melepaskan diri maka Tan Hong melihat betapa dua dari empat pintu gerbang kota raja diserbu. Seribu orang menyerang kaum pemberontak, penduduk menjadi panik dan bersembunyi di kolong tempat tidur sementara pasukan bertempur dengan gagahnya. Bu Go An Sui berada di atas kudanya menerjang ganas, membentak dan menggerakkan golok lebarnya membabat lawan. Siapapun yang ada di depan pasti roboh. Dan ketika di belakang jenderal ini tampak membayang-bayangi seorang lelaki dengan gerakannya yang luar biasa cepat, menangkis dan mementalkan semua panah yang menyambar jenderal itu maka Tan Hong tertegun karena itulah Fang Fang, Su Hengnya. Bukan main dirangnya pemuda ini. Merasa bahwa kedudukannya bertambah kuat maka kembalilah ia ke kuil tua. Beng Li terkejut mendengar laporan itu. Dan ketika ia diminta bergabung di sana, Tan Hong melindungi maka Kui Hwa di sambar pemuda ini dipondong di atas pundaknya. Kau berlindung saja di belakang ayahmu, aku dan Kui Hwa akan mencari putera mahkota. Mari kuantar, cepat. Gadis ini bergerak tergesa-gesa. Gugut dan gembira mendengar ayahnya tak ayah lagi Beng Li pun melupakan sakitnya. Sesungguhnya ia masih harus beristirahat menjaga punggungnya itu, satu di antara dua senjata rahasia membuat punggungnya nyeri. Tapi ketika mereka melompat dan keluar kuil ternyata Hang Wangwe dan puluhan orang mengepung, termasuk dua kakak beradik siangang bohtan. Hai hik, nikmat sekali. Rupanya kau sudah mendapatkan kekasih barumu, Kui Hwa. Aduh, mesra benar. Dan pemuda ini putera Dewa Matuk Keranjang. Tangkap, serang dia. Tan Hang terkejut. Dia tak tahu bahwa Witok memecah pembantunya ke delapan penjuru kota raja. Kebetulan Hang Wangwe dan orang-orangnya ini berada di situ dan curiga karena lampu kuil masih terang-benderang, padahal rumah-rumah penduduk dipadamkan apinya dan semua masuk ke kolong. Maka curiga dan berhenti di situ, mengamati ke dalam maka kebetulan sekali pemuda itu keluar dan malah membawa Kui Hwa, juga Beng Li. Segera mereka diserang. Tan Hang terkejut karena jarum-jarum hitam tiba-tiba saja menyambarnya dari dua gadis cantik itu. Ia menangkis dan mengebut runtuh. Tapi karena Hang Wangwe dan kawan-kawannya meloncat maju, Huncwe di tangan hartawan itu menotok lututnya maka berturut-turut para pembantu hartawan ini melakukan serangan cepat yang membuat Tan Hang mengibas dan berseru keras. Pergilah. Orang-orang itu terdorong. Pukulan angin dingin menyambar mereka karena itulah imbian kun yang dilakukan Tan Hang sekuat tenaga. Empat di antaranya terjungkal. Namun karena ia harus melindungi gadis itu sementara Beng Li berteriak oleh sapuan senjata, betapapun gadis baju merah ini sedang terluka maka Tan Hang tak mau berpikir panjang dan tiba-tiba berkelebat mempergunakan sindian ginkangnya, ilmu meringankan tubuh kapas sukti. Mundur. Bentakan dan serangan pemuda ini hebat sekali. Bayangan Tan Hang berkelebat bagai kilat menyambar dan tangan kirinya menampar tujuh orang di depan. Mereka kalah cepat dan berteriak, roboh terbanting. Lalu ketika pemuda ini menyambar Beng Li dan menyendal gadis itu di bawah naik maka Tan Hang sudah melewati kepala orang-orang ini membuat kaget Hang Wang Wei dan kawan-kawan. Hei, cegat. Jangan sampai lolos. Akan tetapi sepasang kakak beradik seruni merah kagum. Mereka berkelebat dan meninggalkan rombongan Hang Ang Wei untuk menuju samping kuil. Tan Hang memang sejenak kehilangan lawannya ini karena Siu Hwa maupun Siu Lin bekerja sendiri-sendiri. Melihat Tan Hang memanggul Kui Hwa tiba-tiba saja kakak beradik itu cemburu. Aneh mereka ini. Maka ketika Tun Hang melewati kepala semua orang dan berada di luar kuil, saat itulah Siang Ang Beboh Tan bergerak maka belasan jarum beracun kembali menyambar. Tan Hang, serahkan saja dirimu baik-baik, kami akan memintakan ampun untukmu. Tan Hang terkejut. Ia melayang turun ketika dua gadis ini tahu-tahu berkelebat di samping kanan tubuhnya. Mereka rupanya sudah berada di situ dulu, menjegat. Dan karena jarum-jarum mereka berbahaya sekali untuk diterima, apalagi menyambar Kui Hwa yang tak bisa apa-apa. Maka Tan Hang membuka mulutnya dan meniup runtuh jarum-jarum itu, tangan dan kaki tak dapat digunakan karena melayang turun. Hush! Semua jarum terpental. Kakak beradik itu semakin kagum tapi juga marah. Dua kali serangan mereka digagalkan. Dan karena mereka sudah mencabut pedang dan membabat kaki pemuda ini, Tan Hang mengerahkan sinkangnya. Maka dua pedang terpental bertemu kaki. Pemuda ini yang seperti besi. Teng-teng. Kepandayan Tan Hang berimbang dengan Witok. Dua gadis itu harus bekerja keras ketika dulu bertanding melawan murid Xiong Lun Mughal itu. Maka ketika kini mereka harus menghadapi Tan Hang dan Putra Dewa Matu Keranjang ini tak kalah dengan Witok, bahkan memiliki kelebihan khusus yakni ketenangannya. Maka dua gadis itu terhuyung dan membelalakan Matu melihat pedang tak mampu melukai pemuda itu. Bunuh dia, robohkan. Tan Hang marah. Ia harus melindungi Beng Li dan Kui Hwa dalam saat bersamaan. Kalau saja Beng Li tak terluka dan dapat melayani musuh maka dia dapat sedikit enteng. Kini dia harus melindungi dua-duanya, bagaimana tidak repot. Maka ketika dia mengelap dan bergerak kiri-kanan, terutama Kui Hwa yang menjerit setiap pedang menyambar. Maka saat itu Hang Wang Wen dan kawan-kawan keluar lagi, mengejar mereka. Haha, bagus, tak dapat lari. Eh, yang baju merah itu tak boleh dibunuh, Siu Hwa. Ini pesan khusus Wiong Jaya. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Huh, kalau begitu pemuda ini pun jangan dibunuh. Robohkan ia agar dapat menjadi milik kami. Hang Wang Wen tertawa bergelak. Ia telah berkenalan dan tinggal di istana selama beberapa hari. Apa yang terjadi dan dilihat di situ membuat hartawan ini terbelalak. Betapa bobroknya kehidupan di situ. Maka ketika seruan itu dilontarkan agar Tang Wang ditangkap hidup-hidup, sebaliknya gadis baju merah itu juga tak usah dibunuh. Maka hartawan yang ngilar dan terpengaruh oleh tindak. Tanduk Witok ini tertawa serak. Sudah lama ia pun mengincar kakak beradik ini, ingin bergaul lebih intim. Haha, boleh. Tapi kalian harus membayar bunga, siu HWA. Kalau pemuda ini tertangkap kalian harus menyambut cintaku pula. Bagaimana, setuju atau tidak? Tua bangka tak tahu diri. Kau harus mengacah dirimu, Wang Wen, berapa usiamu? Cis, kakek enam puluhan tahun kau ingin bermain-main dengan kami. Di dunia ini masih tidak kekurangan pemuda. Kalau begitu pemuda ini akan kubunuh, kalian tak dapat menikmati. Heh, dan gadis baju merah ini pun akan kuhabisi. Hayo, kau pilih yang mana, kakek busuk. Kami atau mereka? Hang Wang Wei terkekeh-kekeh. Tiba-tiba saja ia berseru pada bawahannya agar menjaga gadis baju merah itu dari sambaran pedang kakak beradik. Hang Wang Wei memilih gadis itu harus diselamatkan sementara Tan Hong dibunuh. Dan ketika Hun Cue-nya menangkis terpental pedang Siu Lin dan Siu HWA, menyelamatkan Beng Li maka seruni merah itu melotot sementara diam-diam Tan Hong girang sekali. Kau melindungi siluman betina ini? Kau berani menangkis pedangku? Haha, ini perintah Witok, nona-nona, lebih berharga daripada apapun. Aku akan memperoleh hadiah. Kalian tak boleh membunuhnya karena ia harus ditangkap hidup-hidup. Kalau begitu kami pun akan melindungi pemuda ini. Ia milik kami, Krang-Krang dan Hun Cue yang kali ini ditangkis sepasang pedang membuat serangan Hang Wang Wei terhadap Tan Hong gagal, membuat muka. Hartawan itu merah dan menghamburlah umpat dan caci dari mulut lelaki itu. Siang Ang Beboh Tan ternyata melindungi Tan Hong. Namun ketika hartawan itu maju lagi dibantu para pembantunya, ada empat puluh orang mengeroyok di sini maka Tan Hong mengeluh tak dapat melepaskan diri. Sebenarnya, kalau ia ingin selamat maka secepatnya saja melempar Kui HWA. Gadis pelayan itulah yang merepotkannya hingga membuat ia sibuk. Tapi karena gadis inilah yang tahu persembunyian Sam Tai Jin, paling tidak merupakan kunci untuk menemukan di manakah kamar rahasia di dapur belakang. Maka ia tak mungkin melepaskan gadis ini karena ditemukannya Sam Tai Jin adalah hal penting, apalagi bersama putra mahkota. Tan Hong adalah pemuda lembut yang pada dasarnya berwatak mulia. Seandainya tak ada urusan Sam Tai Jin pun pasti ia melindungi gadis ini mati-matian. Maka ketika ia menggerakkan tangannya berulang-ulang menghalau semua serangan lawan adalah Beng Li yang terhuyung jatuh bangun membuat Tan Hong semakin khawatir. Pertengkaran di antara Hang Wang Wei dan dua gadis cabul sejenak menggerangkan hatinya, meskipun diam-diam pemuda ini menjadi merah oleh malu dan marah. Beng Li juga pedas mukanya mendengar kata-kata tak tahu malu itu. Betapa cabulnya mereka, enak saja bicara kotor dan tak tahu sopan. Tapi ketika rombongan Hang Wang Wei menjadi lebih kuat karena berjumlah lebih banyak, bukan hanya hartawan itu saja yang menangkis melainkan juga anak buahnya maka sepasang seruni merah ini menjadi kewalahan dan kegusaran pun memuncak. Tua bangka, kau tak mau melepaskan pemuda ini siu. Lin membentak. Hehehe, ia tak perlu dibiarkan hidup. Kalau kalian mau melayani aku pula maka pemuda itu ku lepaskan, siu Lin, dan gadis baju merah ini harus juga ditangkap hidup-hidup. Bagaimana, mau atau tidak. Terpaksa terjadi perdebatan di antara kakak beradik ini. Akhirnya siu Hwa setuju namun siu Lin menolak. Seng adik tak sudi karena tua bangka itu menyebalkan hatinya. Dan ketika seng kakak mendesak sementara gadis itu menjadi marah maka siu Lin membentak kakaknya agar kakaknya saja yang maju. Tak usah memaksa-maksa. Kalau kau mau biar kau saja yang melayani tua bangka itu, cici. Sekarang terserah atau kita bunuh orang-orang ini. Siu Hwa tersenyum. Akhirnya ia mengangguk tertawa geli, setuju dan membuat Hang Wang Wei begitu girang mendapat lampu hijau. Dan ketika serangan terhadap Tan Hong diperlonggar maka gadis itu berseru. Baiklah, aku menerima permintaanmu, Wang Wei, tapi syaratnya jangan sampai ia terluka. Dan kau nomor dua, pemuda ini menjadi kekasihku dulu. Haha, beres. Asal kau setuju aku pun tak banyak menawar, siu Hwa. Boleh kita bertukar musuh dan kami akan menangkap pemuda ini hidup-hidup. Akan tetapi hal itu membuat Tan Hong girang. Begitu tekanan diperlonggar dan ia sedikit lega maka tak ampun pukulannya membuat para pembantu Hang Wang Wei terpelanting. Mereka berteriak di sambar pek inkang, pukulan awan putih. Lalu ketika Tan Hong berkelebatan menampar sana-sini maka orang-orang ini jatuh bergulingan membuat Hang Wang Wei terkejut, semakin terkejut lagi ketika tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan masuk ke arna pertandingan. Seorang wanita cantik yang usianya lima puluhan tahun, gagah dan mempergunakan pedang. Jangan takut, akan ku hajar tikus-tikus busuk ini, Tan Hong. Ayo keluar dan lihat ibumu datang. Ibu Tan Hong gerang bukan main. Terima gadis ini dan biar ku hajar mereka. Kiranya yang datang adalah Mien Niu, istri Dewa Metsu Keranjang. Gelisah dan khawatir puteranya mendapat tugas berat. Maka wanita ini menyerbu ke dalam begitu pasukan bu Goan Sui bergerak. Yang pertama dicari tentu saja puteranya itu, siapa tak sayang kepada putera tunggal. Maka ketika dia melihat puteranya dikeroyok dan Tan Hong tampak kerepot kontan saja wanita ini menerjang. Dan begitu ia bergerak lima orang pun menjerit terluka, roboh. Kagetlah Hang Wang Wei dan teman-temannya ini. Siu Ha Wei A dan Siu Lin yang semula menaruh harapan mendadak marah sekali. Tapi sebelum mereka bergerak maka Tan Hong melempar gadis pelayan itu kepada ibunya, berkelebat dan kini dengan bebasnya ia menyambar orang-orang ini. Kaki tangannya bergerak dan sembilan orang terpelanting. Tan Hong mempergunakan kaki tangannya saja akan tetapi hasilnya tak kalah dengan senjata. Hanya karena ia mengendalikan tenaganya saja orang-orang itu tak sampai tewas, mereka terjengkang dan roboh pingsan. Dan ketika perubahan ini membuat lawan menjadi pucat, Tan Hong berkelebat ke arah kakak beradik itu maka pemuda ini membenta agar dua gadis itu menyerah. Kalian membantu pemberontak, menyerahlah atau aku. Merobohkan kalian. Siu Ha Wei A dan Siu Lin pucat. Setelah pemuda ini tak direpotkan Kui Ha Wei A maka mereka menjadi gentar. Tadi membawa gadis pelayan itu saja putra Dewa Matukeranjang ini sulit dirobohkan, apalagi sekarang. Maka ketika pedang mereka menangkis namun terpental dan hampir menjelat dari tangan maka dua gadis itu melempar tubuh ketika atotokan Tan Hong menyambar pundak. Ailih. Mereka bergulingan. Dikejar dan memutar pedang dengan rapat kakak beradik ini melindungi diri. Untunglah, Hang Wang Wei yang tergila-gila kepada mereka tak membiarkan Tan Hong mengejar terus, hartawan ini membenta dan Tan Hong menangkis Hun Chui. Lalu ketika Hun Chui menjelat dan terlepas dari tangan laki-laki ini maka Hang Wang Wei ganti melempar tubuh dan berteriak keras. Aduh. Pembantunya menyerbu. Membalik dan dihujani senjata Tan Hong mengerahkan Sinkang. Semua senjata terpental dan patah-patah. Dan karena Sang Ibu juga berkelebatan dan menerjang mereka, kacau lah orang-orang ini maka ta'ayal mereka memutar tubuh dan melarikan diri. Siu Hwa dan Siu Lin lebih dulu memelopori. Jangan lari, terima dulu hajaran kalian Beng Li, yang marah dan benci kepada kakak beradik itu menimpuk dua butir batu hitam. Ia malu dan jengah sekali olah kata-kata kotor kakak beradik itu. Tapi ketika mereka menangkis dan batu hancur bertemu pedang maka gadis yang sebenarnya masih terluka ini tak dapat melampiaskan marahnya dan Tan Hong berserup pada ibunya agar melindungi Beng Li. Tak usuh dikejar, kita masuk ke gedung Semtai Jin apa, bertiga saja? Tak usah khawatir, istana sedang kacau, ibu. Musuh. Menyambut Bu Go Ansuwe. Mari masuk dan kita temukan putra mahkota. Siapa gadis ini? Kui Hwa, bekas pelayan Semtai Jin. Ialah yang dapat membawa kita menemukan putra mahkota. Hek Tometer dan Mien Nyo yang tak banyak mengikuti putranya lalu menuju ke gedung Semtai Jin mencari putra mahkota. Akan tetapi perhitungan Tan Hong meleset. Justru di tempat ini berkumpul Siang Lun Mogal dan kawan-kawan, termasuk sebelas nenek Li Hai Mei Mei dan lain-lainnya itu. Serbuan Bu Go Ansuwe diserahkan Chow Yang Go Ansuwe yang cepat mendapat perintah Lio Ngong Ya untuk menahan. Kakek dan nenek-nenek Li Hai itu justru di sini, di tempat di mana kunci berharga harus ditemukan, Semtai Jin dan putra mahkota itu. Maka ketika Tan Hong terkejut karena di dalam gedung berkumpul kakek dan nenek-nenek itu, Siang Lun Mogul meramelek duduk bersilah. Maka tiga kakek lain yang tampaknya juga liai dan berkesan kejam mondar mandir mengelilingi gedung itu. Inilah Weiho Semeng atau tiga alang dari Weiho. Tan Hong tertegun. Segera dia menjadi bingung dan gelisah. Bagaimana ada menyerbu kalau di situ ada kakek gunul itu? Dan ketika ia bersembunyi dan mengintai ke depan maka muncullah Witok dengan tubuh dan muka kotor, disusul laki-laki berpakaian indah yang tampak tergesa-gesa. Li Yong Ong Jaya. Tan Hong tak tahu apa yang dibicarakan mereka namun Siang Lun Mogul mengangguk-angguk. Dan ketika kakek ini tertawa dan bangkit berdiri tahu-tahu ia berkelebat menghilang dan sudah berada di depan pemuda ini.